Intro Tidak hanya aktivis yang berurusan dengan hukum Namun para musisi juga pernah berurusan dengan hukum Yang artinya disini adalah pemerintah Berikut ini para musisi yang pernah berurusan dengan hukum Dilansir dari CNN Soekarno pernah melarang peredaran musik yang bernuansa berat Yaitu pada sekitar tahun 1959 sampai 1967 Nah kalau ingat-ingat Bung Karno Pada 1965 Soekarno bahkan memenjarakan kus bersaudara Karena menyanyikan lagu-lagu barat milik The Beatles dan Elvis Presley Yang dianggap menodai kebudayaan Indonesia Nomor 2 Deloitte Tak jauh berbeda dengan era Soekarno Suarfo juga memangkas kebebasan musisi dalam berkreasi Lagu mereka yang berjudul Hidup di Pui Dianggap tak sesuai dengan keadaan lembaga pemasyarakatan yang sebenarnya Saat itu Deloitte terus dipantau oleh polisi Dan bahkan nama Barce Van Houten sebagai komposer dan litaris Sampai tidak dijantungkan Demi keselamatannya Nomor 3 Mickey Jaguar Bukan hanya lirik Namun aksi musisi di atas panggung juga dicekal Salah satunya adalah Mickey Jaguar Vokalis band Bentol Yang tampil di atas panggung Dengan menyembelih kelinci dan meminum darahnya Akibat aksinya itu dia ditangkap dan diinterogasi oleh polisi Yang keempat Bimbo Dari sekian banyak karya bimbo yang manis dan tanpa kritik Ada satu lagu yang dicekal pemerintah di era 70-an Lagu yang berjudul Tante Sun Dianggap sebagai sindiran terhadap istri pejabat Iwan Falls Hampir semua lagu Iwan Falls memang berbau kritik sosial Yang ditunjukkan pada pemerintahan Indonesia Ia tak pernah takut menyuarakan pendapatnya lewat musik Pada tahun 1984 Ia pernah dicekal karena lagu yang berjudul Mbak Tini Berjalan Mbak Tini Nakal menggoda Dari mangsa dengan modal pahal Nggak peduli dosa yang penting juga Masih di bosan Dari pelanggan Setah di hatimu kian mengganggu Kerempuan jantik Ini telah sobat Bulu kau penjual nikmat Yang sesat Slank Nah kalau denger Banyak-banyak kuat suap polisi Tahun 2008 Slank sempat digugat oleh DPR Yang tersinggung lewat lagu gosip jalanan Lagu tersebut terdapat dalam album Proof Dan Slank menyatakan dukungannya Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Walau masalah ini selesai dengan sendirinya Izinemanggum Slank Tetap sering dipersuit Lantaran dukungannya terhadap KPK Terima kasih telah menonton 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 Di tahun 2007 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya pada awal tahun 2000 Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Bagaimana gedung Bagaimana gedung syuteja saat ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton